Intro Anggota Komisi 6 DPR RI menghimbau pemerintah harus selektif memberikan insentif harga gas industri Dengan adanya rencana pemerintah menekan harga menjadi 6 dolar Amerika Serikat per MMBTU Di gedung DPR RI Jakarta, Lamhot Sinaga mengatakan Penurunan harga gas industri tersebut harus disertai dengan skema subsidi yang jelas Jangan sampai industri dengan modal asing ikut mendapatkan insentif Terkait dengan selisih harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga gas dunia saat ini Sebaiknya tidak ditanggungkan pada perusahaan gas negara karena akan mengakibatkan kerugian Sehingga dengan demikian harga gas yang murah khusus industri yang berbahayaan baku impor itu Akan menumbuhkan industri di dalam negeri Dengan demikian angka impor kita akan menurun Anggota Komisi 6 DPR RI Lamhot Sinaga optimis Dengan diturunkannya harga gas industri akan menurunkan biaya produksi yang akan menolong kelangsungan industri Serta memacu bangkitnya daya saing industri dalam negeri Divisi kita kan terselamatkan juga Nah substitusi daripada itu saya harus cakap bisa menutupi untuk itu Nah lagi-lagi saya katakan memang tidak berlaku umum harga gasnya misalnya untuk murah Tidak, tapi khusus industri-industri yang berbahan baku impor itu harusnya harga gasnya diturunkan Sehingga bisa mereka beli lalu kemudian bisa memproduksi di Indonesia Dan devisa negara juga terselamatkan Pemerintah menurunkan harga gas industri menjadi 6 dolar Amerika Serikat per MMBTU per 1 April mendatang Nantinya kelompok industri yang bisa mendapatkan harga gas tersebut akan diatur dalam peraturan Presiden Andri, TVR Parlemen, melaporkan Terima kasih telah menonton!